Pake headsetnya sih Jadi berat sini Emang masuk suaranya? Bisa, bisa pake headset aja Oke, headset pake headset Udah on liftin Udah masuk, udah udah masuk Udah, udah nggak apa-apa Masalah, udah tadi yang live Belum ada yang... Ketek kalo di... Bisa sebenernya kayak, apanya? Kalo di-save kan ketemu Bisa ngobrol-ngobrol aja nggak apa-apa Bisa ngobrol-ngobrol aja nggak apa-apa Jadi gitu cuy Oke Lihat gue banget Eh... Ada Mbak Deul nih, lagi nonton Selamat pagi Mbak Deul Selamat pagi Mbak Deul Siapa lagi nih? Wah, udah ngejauh Siapa? Oke, saat ini Kita lagi di... Eh... Dubai Kita pake... Eh... Mana ngobrol? Eh... Gila nih Ini tuh kegini ya gitu Pernah ngobrol? Nah lumayan lumayan Pernah ngobrol nggak sih? Pernah ngobrol nggak sih? Mulai 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 Lepas Ntar tuh ikutain aja pasti Oke... Eh... Kawan-kawan di KPM Yang ada dimanapun Anda berada Eh... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini Kita lagi di Dubai Bersama salah satu alumni gontor Tahun... Generasi 2014 Ya, ini smart generation Nah ini... Abang kita Hahaha Saya mana nama bang? Fais Ilyas Namanya... Fais Ilyas Ya, beliau... Saat ini... Eh... Studi di... Salah satu universitas yang ada di... Dubai Tepatnya dimana bang? Tepatnya di Sarjah Sarjah itu di Alkosemia University Oke... Di... Sarjah... Eh... Alkosemia University Ya... Salah satu universitas yang mantap Di Sarjah Terbiasa gitu ya Matanya nggak usah gitu dong Phil Biasa aja lo Hahaha Oke... Mungkin bisa cerita-cerita nih Bang Fais awal-awal Bisa ke sini tuh Gimana ceritanya? Sampai pendaftarnya juga Dari keinginan Ya... Lanjut ya Lanjut aja lanjut Oke... Jadi sebenarnya untuk masalah... Keinginan ya Keinginan itu sebenarnya nggak ada keinginan untuk sampai sini Karena infonya tentang kampus ini itu belum dapet Infonya tentang Alkosemia University itu Nggak sampai ke Indonesia Dan juga Ketika itu posisinya Ana nggak Dalam kondisi yang Apa ya... Nggak dalam kondisi yang kosong Ketika itu udah dalam kerja gitu Udah masa kerja Terus abis itu ada Informasi berantai melalui Ya biasa dalam media sosial Seperti itu Dibuka pendaftaran Alkosemia University Tahun 2017 waktu itu Awalnya emang nggak ada niata Itu udah dimana tuh? Kalau ada kampus Nah... Yang pertama itu Tentu kalau misalkan kita dapat pesan berantai itu kan Ada linknya Ada istilahnya Informasi benar atau nggaknya Langsung aja ya udah Ketika emang dikasih tau ada pembukaan Mahasiswa baru Langsung Ana buka sendiri Websitenya Website resmi dan ternyata emang Waktu itu beneran dibuka untuk Mahasiswa baru gitu Nah terus kemudian ya Apa namanya Sebenarnya ketika daftar itu Atau ketika mendapatkan informasi itu Sebenarnya udah nggak ada Nggak ada pikiran untuk Keluar negeri Nggak ada pikiran untuk kuliah di luar Karena Kebanyakan kegagalan yang terjadi gitu Istilahnya daftar kesini nggak berhasil Daftar kesitu nggak berhasil gitu Jadi lelah lah Istilahnya capek Mau keluar itu nggak berhasil Tapi Ya mau gimana lagi Dicoba aja gitu Begitu Dan Setelah dicoba Setelah dipikirkan Baru ulang-ulang dipikirkan Akhirnya Coba aja Dan ketika dicoba Alhamdulillah Responnya lebih cepat Daripada yang diduga Kalau misalkan dari kampus lain kan Sampai setahun biasanya Iya bisa sampai setahun Atau beberapa bulan Tapi Kalau di Alkosimia Kemarin itu Sangat cepat Jadi nggak nunggu sampai beberapa Bulan Nggak nunggu sampai beberapa hari Eh nggak nunggu sampai beberapa minggu gitu Jadi ketika daftar online Hari itu juga langsung dikasih ID application-nya Nomor aplikasinya dikasih Itu apa aja perkasih itu? Kalau mau daftar? Nah jadi Butuh banyak nggak ya? Tentu kalau misalkan Persyaratannya Oh ya Persyaratannya sebenarnya Nggak terlalu sulit ya Jadi persyaratannya tentu Apa namanya Ijasa Terus kemudian Rapot juga Rapot kelas 10, 11, 12 Atau kalau misalkan KMI Kelas 4, 5, 6 Atau 3 intensive Kelas 5, kelas 6 Kayak gitu Terus habis itu Biasa Apa namanya SKCK Dan kesehatan Terus habis itu Pokoknya semuanya Yang berbahasa Indonesia diterjemahkan Itu itu simpelnya Ke bahasa Inggris? Ke bahasa Arab boleh Bahasa Inggris boleh Oke dua-duanya juga Nah dua-duanya boleh Biaya pendaftaran ada? Biaya pendaftaran sama sekali nggak ada Itu gratis full gratis Cuman Nanti Kalau misalkan emang Ada pendaftar gitu ya Yang mendaftar ke Alkosemia Ya mungkin akan memberatkan itu Itu adalah ketika proses legalisir berkas Apalagi waktu itu Apa namanya Yang paling mahal itu Yang paling mengeluarkan biaya itu Ketika legalisir di Kebutaan UAE Di Jakarta itu Itu yang menyebutkan Banyak banget biaya disitu Legalisir dong bayar? Itu per berkas atau gimana? Iya tentu Per berkas Satu berkas itu? Iya tentu Legalisir berkas itu Per lembar ya Per berkas atau per dokumen Jadi kalau misalkan dokumen satu ijasa Ijasa di legalisir di kedutaan UAE di Jakarta Itu biasanya Dalam satu dokumen saja Yang untuk di legalisir itu Habis sekitar Seratus 200 dirham lah Hah? Atau 200 sampai 150 dirham Masya Allah Iya Satu lembar Ijasa Satu dokumen 200 Berarti bisa sekitar 800 ribu Iya bisa sekitar 800 Kalau dulu Satu dokumen berarti Misalkan satu ijasa Iya Ijasa Itu ijasa SD doang Itu ijasa kita yang waktu itu Untuk aja Oh satu doang itu Itu belum transkip nilainya? Belum Masih nilainya juga 200 dirham juga? Iya Sekitar sedikit Itu siapa lagi tuh? AK juga? Enggak Yang di legalisir di kedutaan itu cuman ijasa dan rapor sama paspor, fotokopi paspor Itu aja sih Oh Gila jaras dirham Berarti bisa habis sekitar 45 ribu 6 bekas sekitar 4.800 ribu Iya sekitar segitu Kemarin itu yang memberatkan itu disitu juga Hampir 3 juta Itu untuk cuma masalah legalisir Di situ Tapi kalau misalkan masalah legalisir yang lain Mungkin harganya lebih murah ya Kalau misalkan kayak di Kemenkumham atau di Kemenlu Itu kan bisa Lebih murah Oh gitu Ternyata Kemenkumham Oh gitu Berarti udah ada yang urus Iya Nah kalau misalkan Al-Qasim University Itu semuanya Calon mahasiswa yang urus Dari mulai legalisir Apa namanya Dari mulai legalisir berkasnya Di Kemenkumham, Kemenlu Kemudian Kemendikut juga Itu semuanya Calon mahasiswa yang urus Pembiayaannya dan apa segala macem Semuanya Mahasiswa yang urus Begitu Calon mahasiswa Seperti itu Ada pendaftaran Legalisir Habis itu Yang di legalisir itu dikirim Kalau itu Dokumen-dokumen itu untuk buat daftar Iya tentu dokumen-dokumen yang udah di legalisir dikirim Tapi ada prosedurnya Gak bisa Kita misalkan mau daftar langsung kirim dokumen Gak bisa seperti itu Harus melalui prosedurnya Yang pertama itu adalah pendaftaran online Setelah pendaftaran online itu Nanti ada interview online Interview online itu nanti Ya interview biasa Menggunakan bahasa Arab Atau bahasa Inggris Itu orang itu atau Sama Pihak kampus Di kampus ini? Iya Di Alkosimia ini Di Alkosimia Interview disini? Oh enggak Interviewnya online Oh online Interviewnya online Biasanya melalui Skype Aplikasi Skype Itu video call Jadi nanti video call Antara orang kampus Dengan calon mahasiswa Di interview disana Kemudian nanti Baru setelah interview Akan ada kabar lagi Untuk pengiriman berkas Nah ketika sudah dapat email Untuk pengiriman berkas inilah Baru mulai Untuk dikirim berkasnya Seperti itu Gimana kita bisa tahu tuh Interviewnya tuh Linknya sama ini Biar kita terhubung sama orang sini Gimana kita bisa tahu itu? Jadi setelah mendapatkan email Jadi ketika pertama kali daftar online Nanti akan mendapatkan email Kemudian Oh Dapat email lagi Yang mengatakan bahwa Saya nanti akan kami hubungi Lebih lanjut Nah ketika sudah dihubungi Lebih lanjut Nanti dia akan mengirimkan Akun Skype Yang Alkosimia punya Nanti harus di add Harus di invite Setelah di invite Say hi Terus abis itu Namanya Terus abis itu Nomor ID nya Nanti setelah itu Baru langsung di Apa namanya Di interview secara online Langsung Seperti gitu Itu ada kuotanya gak sih? Ya Biasanya orang daftar Itu udah pasti keterima Atau ada yang gak diterima? Ada yang gak keterima Dari mana itu? Dari pendaftaran online nya Atau interview nya Atau dimananya? Ketidak berhasilan Calon pendaftar itu Biasanya Melalui ini Dari Berkas Biasanya dari kelengkapan berkas Yang pertama itu yang online Iya Oke oke Kalau misalkan berkas nya itu Enggak meyakinkan Atau istilahnya ada kesalahan Itu biasanya ditolak Itu reject Tapi dikasih tau ya ditolak Ya tentu Terus kemudian Kalau misalkan kampus sudah Mengatakan bahwasannya Enggak ada bangku kosong Kalau misalkan udah Enggak ada bangku kosong Berarti nanti Dikasih tau ke pendaftar Sudah enggak ada bangku kosong Maka pendaftarnya ditutup Oke Itu tiap tahun dibuka atau Musiman atau gimana ya Nah setiap tahun itu dibuka Dua kali Di semester Semester Musim panas Itu sekitar bulan Bulan kemarin Itu bulan apa ya? Juli ya Oh bulan Juli Ya bulan Juli Kemudian di akhir tahun Bulan November Desember sekitar bulan Ah Juli sama Desember Ya Musim dingin Musim dingin Kalau mulai kampusnya September kayak gini ya? Mulai kampusnya September sama Januari Sama Januari Itu berumurnya itu ya Ya Terus tiap tahun ini Ada pendaftar-pendaftar ulang kayak gitu ya? Atau udah dibayarin semua Atau udah diurus semua dari kampus Jadi Oh iya Kalau misalkan Alcosimia University Semuanya free Enggak ada sama sekali biaya tambahan Buku gratis Biaya registrasi gratis Tempat tinggal Tempat tinggal gratis Kemudian biaya ujian juga gratis Nggak bayar apa-apa Cuma tinggal bawa badan udah Mantap tuh Dikasih baju? Oh iya Untuk baju dikasih Baju resminya itu kanduro Kanduro itu gamis Gamis khusus yang Imaret Kalau gamis Imaret itu yang biasanya disini ada talinya Oh iya iya Ada talinya Kita lihat Itu seragam aja Buat masuk kelas? Enggak Ya iya buat masuk kelas juga Buat hal-hal yang resmi juga Bebas ya Pake dikasih gitu ya Namanya kanduro ya Kanduro Tiap orang satu tuh? Tiap orang dikasih dua Setiap semester? Enggak Setiap baru pertama kali masuk Oh sekali masuk Itu kalau kumpul-kumpul Mestilah ada yang wajib suruh pakai baju itu? Enggak kalau kumpul-kumpul Enggak wajib pakai baju itu Tapi setiap anak dapat kanduro Masih dikasih gitu ya Di kampus gitu ya Terus kalau makannya itu gimana? Nah untuk masalah makan Atau masak? Iya kalau untuk masalah makan Memang kampus gak memberikan beasiswa untuk Makanan ya Jadi makanan itu Udah Apa ya Kita yang harus menyediakan sendiri Atau enggak kita yang membeli itu ke kantin Tapi karena uang dari beasiswa itu Menurut Menurutannya sih lebih dari cukup ya Jadi untuk makan sebulan pun bisa lah Bahkan untuk dihemat pun bisa Jadi kayak gitu Dan kalau untuk makan Ya tentu Kalau mau hemat Tentu kita harus masak sendiri Kalau misalkan gak mau hemat Itu ada kantin itu Banyak makanan disitu Begitu Kalau masak sendiri itu Ada dapurnya Atau beli perhatian sendiri gitu Dari kompor Nah kalau misalkan Masak sendiri itu Di kampus itu menyediakan asrama Di dalam asrama itu Sudah disediakan dapur Tapi tanpa ada peralatannya Cuma disediakan kompor aja Kompor Iya kompornya aja Lalu untuk alat-alatnya Semuanya kita harus beli sendiri Bahan-bahannya juga harus beli sendiri Tapi gas free? Kita gak pakai gas disini Ini pakenya listrik Oh gitu Kompor listrik Kompor listrik Kompor umum itu? Iya umum Banyak Banyak Ada sekitar berapa piring ya Maksudnya ada berapa tempat ya Satu Satu tempat aja ada empat Empat kompor Iya Satu tempat Jadi satu kotak itu ada empat piringan Untuk masak Itu dikali tiga Dikali lima Dikali lima Kita ada lima 15 Ya Kita ke 15 tempat Setiap pojok lah Setiap pojok kampus Di dalam asrama Di dalam asrama ada Gak-gak setiap pojok juga Jadi ada tempat khusus dapur Itu buat masak disitu semua Oh gitu Terus barang-barang taruh di kamar wadah? Semua barang-barang ditaruh di kamar Disediakan remari Juga Disediakan Free wifi Free wifi Itu enak banget Bayang lah Free wifi Terus kalo misalnya Satu kamar gitu Berapa orang? Untuk S1 Atau beda-beda Satu S2 Atau sama aja Sebenernya Alkosum University itu Belum menyediakan S2 Untuk Oh gitu Untuk saat ini Karena baru ya Karena kampusnya Masih banget baru Jadi untuk S2 Masih dalam perencanaan mungkin Terus Karena SDM nya juga Masih kurang Jadi Dan juga bangunannya juga masih kurang Untuk Bangunan Pasca Sarjana mungkin masih belum ada Jadi Semuanya dijadikan satu Untuk Kamarnya Dalam setiap kamar itu Satu kamar berisi lima orang Lima orang Tanpa sekat Tanpa sekat Lima orang Tanpa sekat Jadi Yaudah Berbaur aja gitu Itu berbeda-beda negara tuh? Dari berbeda negara Masih penemunya kasurnya atau Ato atau Gimana? Atau ranjang gitu Atau ranjang Atau ngemper Oh itu ada ranjang ya Ranjang Satu-satunya Satu-satunya Bukan yang tingkat gitu Satu-satunya Apa namanya Ada meja-meja juga Meja belajar Ada dikasih meja belajar juga Dikasih kursi juga Di dalam kamar juga Di dalam kamar juga ada kulkasnya AC-AC AC juga mobil Oh AC ya AC bukan pake kipas angin Yang diputer dong ya Angin panas Terus kalau kulkas beliin diri? Kulkas disediain Oh ada juga? Kulkas disediain tuh Gimana coba? Kulkas disediain Di dalam kamar ada 2 kamar mandi Di dalam kamar ada 2 kamar mandi Oh kamar mandinya di dalam kamar ya Di dalam kamar ya Terus kalau nyuci juga? Kalau nyuci Atau ada laundry Ada Ada laundry Tapi itu mesinnya Kita gunain sendiri Oh pake koin Pake koin Tapi gratis? Enggak Pake koin Pake koin Beli koin dulu pasti bayar Berapaan tuh kiri-kiranya? Kalau beli koinnya berapa tuh? Per baju atau gimana sih? Enggak Enggak per baju Kilo ya biasanya? Per kilo Jadi kalau laundry itu disini Sistemnya ya Seberapa muatnya mesin itu gitu Iya Kita tinggal nyediain Satu koin Satu dirham Jadi Satu dirham itu Bentuknya koin Lalu dimasukkan ke mesin tersebut Itu untuk nyuci aja Terus kalau untuk pengeringannya Ada di mesin lain Satu dirham lagi Hmm Mantap-mantap Oh jadi satu dirham itu Untuk berbaju-baju Yang penting muat gitu satunya Iya Yang penting harus muat Ratu mesin itu Ratu mesin itu Ratu mesin itu Iya bener Terus jemurnya sih Ada jemuran? Di sana ada mesin pengering Iya mesin pengering gitu Jadi sebelah mesin cuci itu Langsung ke mesin pengering Terus Kalau misalkan dihitung ya Estimasi untuk Penyucinya aja itu Sekitar 20 menit Terus kalau untuk Pengeringannya itu Sekitar setengah jam Oh gitu ya Dalam satu jam itu Udah bisa kering? Udah udah bisa kering Terus kalau Tentu Gosok-gosok gitu Ada yang Dari laundry Atau kita sendiri Atau langsung di tiba di paling bawah? Tentu kalau Perpustakaan Gitu harus beli Setrikaan Setrikaan yang beli sendiri Komendiri Iya Terus ada fasilitas apa aja sih di kampus? Perpustakaan gitu Fasilitasi kampus tentu Iya Perpustakaan pasti ada Perpustakaan pasti ada Perpustakaan pasti ada Kantin ada Kemudian Ya biasa lah Apa namanya Lab komputer Terus kemudian Apalagi Wifi Meeting room Wifi free Gym 24 jam Wifi free Kalau nge-gym sama Olahraga itu Sebenarnya kita masih nebeng Masih nebeng sama Kampus sebelah Jadi karena Doin Itu deketan ya? Iya deket Satu komplek Gak ada tembok Gak ada tembok Gak ada tembok ya? Maksudnya gak ada perbatasan Harus naik bis sih Kalau Enggak Maksudnya Jadi kalau misalkan Setiap hari Senin sama Hari Kamis itu Nanti ada bis Kampus Ngediain untuk Anak-anak yang mau nge-gym Sama mau Olahraga itu Setiap hari Senin sama Kamis Di Sarjah University Oh gitu Ya Dan itu free Gym Semuanya ya? Semuanya Karena Masih Karena Alkosimnya University itu Masih satu keluarga Dengan Sarjah University Gitu Ya jadi kalau mau masuk kesana Nge-gym free Penting ada kartunya Masih Mahasiswa Alkosim Iya itu lah Penting ya Terus kalau kolom berenang gitu Ada gak disini? Kalau berenang ada Di Sarjah University Itu yang setiap Senin sama Kamis itu Kalau di Sarjah itu ada gak mahasiswa Internasional gitu? Internasional Sarjah memang mahasiswa internasional Tapi dia bukan beasiswa Dia bayar Mandiri Dan bayarannya Kalau misalnya kalian lihat di website resmi Ya masih gitu Berapa tuh? Gak tau ya? Ya silahkan aja di cek di bawah ini ya Di cek aja Bisa langsung di klik Sarjah University Sarjah University Sarjah University Tapi banyak gak orang Indonesia Di Sarjah? Oke Gak tau sih jarang dengernya Kalian di Kosimian Ini juga baru tau Kalian beberapa KAYE Ya ya Baru lima tahun kan ya? Ya baru lima tahun Nah terus yang dulu itu yang Ustadz si? Taufik Avandi Taufik Avandi Taufik Avandi itu beliau di Qatar Bukan di UAE Oh Taufik Avandi di Qatar? Ya beliau di Qatar Ya beliau di Qatar Wahyudi Yang CKLAC Paragon 2009 Wahyudi Malang Sadi dari sini Qatar juga ya? Qatar kayaknya film Qatar Ini Alkosimianya Asa Abisnya gitu kan aja Soalnya Serius aja Ana ini Disini Itu Angkatan Perdana Untuk Fakultas Kuliatur Quran Oh Jadi Ketika Ana lulus itu Itu Ana angkatan pertama Lalu kemudian Tahun lalu Itu adalah Alumni Perdana Alkosimian University Untuk Kuliatur Syariah Kuliatur Adab Sama Kuliatur Kipisol Kayak gitu Dan Gak ada nama Orang Indonesia Gak ada Gak ada Terus disini tuh Kuliahnya Fakultasnya apa aja Dalam fakultas itu Adanya Rodinya apa aja Udah ada Oke Untuk Untuk Fakultas Ada Empat ya Empat atau lima ya Kalau saya salah Nanti saya tambahin Yang pertama Ada Kuliatur Syariah Buat di Rasa Islam Yang kedua Ada Kuliatur Quran Kuliatur Quran ini Terpisah dari Kuliatur Syariah Terus Kemudian ada Kuliatur Adab Wa'ulumul Insaniyah Terus Yang keempat Ada Kuliatur Ittisal Yang kelima Itu Ada Kuliatur Expansel Kisah dari Kuliatur Ekonomi Dia ada Kisah dari Kisah dari Kisah dari Kisah dari Syariah Wala aplikasi Warna la Kuran Apa lagi trus Kuliatur Adab Ada Adab Oke ada Empat deh Lima Ada lima Yang kakultas Yang paling banyak diminati Tentu Yang paling banyak diminati Orang paling banyak diminati Gak ada Kuliatur Syariah tidak setiap tahun itu sekarang udah nyampe berapa mahasiswa yang mau syariah ini kalau untuk mahasiswa syariah ya ya kalau untuk adat atau untuk statistiknya jumlahnya belum pasti ya belum tahu pastinya cuman ya kalau misalkan persenannya ya banyak lebih banyak kulit syariah daripada kalau dosennya gimana nah kalau untuk dosen sendiri jadi sebenarnya dosen itu dari Universitas yang istilahnya yang kita kenal lah dari Universitas Islam Adina kemudian dari Hortum Sudan terus habis itu dari Al-Azhar juga paling banyak terus kemudian dari yang di Urjun itu apa namanya Hai Yarmouk Yarmouk University juga ada itu orang lokal atau orang sana asli sana itu orang asli sana yang berkerja di sini ya yang ngajar di sini ya ya yang ngajar di sana seperti itu terus kalau misalkan ada yang nanya mazhabnya apaan mazhabnya sama kita mazhabnya ngikut sama seperti Saudi eh berarti apa namanya Ambali Aywa Ambali 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 itu Hanafi sih kalau misalkan ada yang nanya ada nggak kajian-kajian kayak kita laki-laki seperti itu itu sejujurnya itu nggak ada gitu nggak ada lagi pengajian kalau di masjid luar ada masyarakat ada tapi enggak di setiap masjid ada dan itu juga biasanya menggunakan bahasa Urdu karena masyarakat di sini ya masyarakat terpensil itu kebanyakan orang Pakistan orang IPB jadi kalau kesini sama ada orang kotanya yang keren Dubai tapi orang Pakistan juga sama ya watak-watak gitu kayak gitu tapi mereka membangun di sini yang paling banyak kalau misalkan saya lihat itu dari Benua Afrika ya Benua Afrika paling banyak sampai sekarang gitu banyak ya Benua Afrika paling banyak untuk sampai saat ini atau karena mereka lebih lebih di dahulu-dahulu gara-gara yang gara-gara susalah nah itu kurang-gara ulama kali disana makanya di sini dikaterikan mungkin jadi gitu kan misalnya gue seperti itu terus kalau di sini dari dosennya itu apa ada buku pegangan khusus gitu atau bagaimana cari sistem belajar apa namanya materinya mungkin itu juga termasuk dari bukunya bukunya juga sudah ditentukan tapi apakah dosen nggak bisa memberikan apa saran untuk buku yang digunakan tentu bisa jadi biasanya dosen itu memberikan buku beberapa buku untuk jadi pegangan untuk mahasiswa tapi nanti dari pihak kampus yang memilih sesuanya seperti apa dan kebanyakan juga apa kurikulumnya itu yang yang buat adalah kampus yang buat adalah kampus tinggal disesuaikan sama dosenya by the way nih kalau misalkan anak-anaknya satu di sini tuh ada skripsinya gitu ya skripsi ini skripsi itu kan di luar banyak biasanya pada nyari ada skripsinya di sini kalau di sini ya yang anak tahu itu enggak ada skripsinya di kosimia dong atau sekuain itu kurang tahu juga ya pokoknya di biar yang alumni baru kemarin itu enggak ada yang ada skripsi adanya juga gak eh KKN gitu apa namanya sih praktek-praktek gitu SPL PPL nggak ada praktek kayak lapangan gitu nggak ada nggak ada yang masih baru fokus belajar fokus belajar studi kelas aja ya kan praktek-praktek apa yang belajar gitu penelitian penelitian itu ilmiah gitu ada nggak tugas-tugas dari dosen gitu bikin paper tentu kalau tugas buku atau penelitian-penelitian kayak gitu research pasti ada kayak gitu gitu bloknya di Indokan ada kan kayak di kampus-kampus gede kayak UGMI gitu biasanya tuh mereka tuh ya dikasih tugas oh ya tugas terus gitu research-research kita penelitian gitu ya kalau kayak di Pakistan kita sebenarnya kurang banget maka jadi bilang nggak ada ada sih cuma beberapa kali doang kayak saya 2 tahun ya tapi kalau masalah penelitian itu kurang banget kalau cuma belajar gitu aja biasa ya tapi kalau di Indokan ada nugas pakai laptop gitu kan ini nggak ada laptop kalau di sini gimana di sini-sini kalau di sini tetap dikasih tugas dikasih buhouse dikasih suruh cari apa penelitian juga tergantung apa namanya tergantung dosennya sih kalau dosen yang nggak ngasih banyak tugas ya nggak dikasih tugas tapi kalau misalkan dosen yang ngasih banyak tugas pasti banyak banget tugas begitu luar biasa ya mahasiswa boleh punya mobil mahasiswa boleh-boleh punya mobil bawa masuk mobil boleh bawa masuk ada ga ya banyak ada kebanyakan orang dari Cina yang punya banyak mobil bawa mobil Cina juga ada juga ada orang Cina ada cuma tapi muslim ya muslim di rumah mereka nggak banyak mereka kesulitan di bahasa Arab penyesuaian bahasa Arab sangat sulit sekali itu pasti sih dimana-mana ngomongnya juga susah terus kalau ini kan dari segi kampus sekarang kita gak keluar sedikit dari lingkungan negaranya nih kan di beberapa negara yang kita tahu ada kondisi yang konflik bagaimana itu sana sini ini kurang nyaman lah buat belajar kalau misalkan di United Arab Emirates ini sendiri gimana jadi kalau United Arab Emirates itu sebenarnya close ya tertutup banget ada isu tertentu itu nggak sampai keluar gitu nggak sampai kedengaran gitu jadi semuanya itu serba tertutup ada permasalahan seperti apa ada masalah seperti apa bahkan kita sebagai apa namanya sebagai apa sih namanya masyarakat atau apa sih namanya mahasiswa citizen citizen sebagai citizen itu dilarang memfoto kejadian-kejadian yang misalkan ya ada tabrakan atau apa kita sebagai citizen itu nggak boleh nggak boleh memfoto kalau nggak bisa didenda gitu gitu jadi memang peraturannya nggak boleh menyebarkan hal-hal yang buruk terhadap negara gitu kalau misalkan ada sesuatu itu itu nggak boleh terus TV-TV gimana tuh mereka kalau sudah kebakaran biasanya kan ada kabar-kabar ya atau emang dari kabaran kebakaran oh itu dari media kalau media yang nyari itu lain ya mungkin media resmi media resmi lah tapi kalau orang-orang biasa nggak boleh ya orang-orang citizen atau netizen ya citizen itu orang-orang warga masyarakat kita polasi secara utuh secara terlihat gitu kita-kita ini citizen ya masyarakat-masyarakat lah kalau netizen itu yang ada di sosial media yang biasa berkincal gitu nah terus kemudian fenomenanya apa nih kalau misalkan kalian mau tahu fenomenanya apa sebenarnya kalau misalnya ya bukan menjelek-jelekkan negara tapi tentu setiap negara itu punya hal yang nggak baik dan ada hal yang baik gitu oke terus ketika misalkan kalian bilang negaranya bersih ya memang di kota-kotanya aja kalau misalkan di kampung belum tentu ya karena di sini kan masih pasir ya banyak banget pasir terus kemudian gedung-gedung juga debunya banyak kemudian gedungnya juga tidak rapi gitu ya jadi kalau misalkan kalian ke Bursa Khalifat atau ke daerah-daerah yang gedung-gedungnya bagus bersih iya tapi kalau misalkan ke daerah selatan aja ke daerah yang banyak pasir ya wah udah itu daerah pengukiman pasti banyak sampah di situ oh gitu ya berarti yang terposting itu yang bagus bagus ya ya sama terus kemudian ada nggak di sini pengemis ada pengemis tapi pengemis itu di sini mereka ngumpet sebenarnya pengemis itu ditangkep di sini jadi pengemis itu nggak boleh di sini pengemis dilarang pengemis itu yang pasti ditangkep biasanya mereka itu di bawah jembatan kumpet dan biasanya abis sholat Jumat itu mereka bawa kresek buat minta-minta itu pengemis itu biasanya disolah Jumat kayak gitu pengamen nggak ada habis itu apa begal nggak ada maling-maling dobrak rumah gitu kayak di kayu rusak mesin maling nggak ada maling dobrak-dobrak kayak gitu nggak ada nggak ada belum pernah ada kasus untuk maling-malingnya copet-copet ini copet belum belum pernah dengar area copet sih oke ini kan kita bahas dari sisi negatif nih sekarang kalau misalkan istilat gitu Mbak Ina ayo wah gimana hukum metal disini tuh jadi sebenarnya negara ini adalah negara yang terbuka ya negara yang open banget nggak kayak Saudi oke atau nggak kayak beberapa negara jadi memang disini negara yang bisa dikatakan modern untuk untuk di Dubai bisa dikatakan modern jadi untuk ikhtilat atau misalkan bercampur antara laki-laki perempuan itu sering banget banyak banget Oh gitu ya banyak banget dan dan ia biasa aja gitu jadi emang udah biasa kalau misalkan nanti apa namanya ke Burj Khalifa itu banyak banget orang-orang Eropa orang mana udah bercampur gitu dan pakaiannya juga ya ya kalian tahu kayak Eropa gitu oke oke seperti itu apalagi sekarang musim panas kan wah hehehe hehehe Hai pier pantai itu apalagi nanti di Burj Jola Arap tuh nanti ada publik beach ada apa namanya pantai yang pantai yang bukan pantai yang memang dikhususkan untuk publik gitu jadi masuk kesan bukan masuk sih ke daerah sana aja udah gratis gitu itu pasti banyak banget yang foto-foto yang mandi di sana pasti banyak jemur ralo ya ngerjemur apalagi sekarang masing panas Oh ya terus kalau misalkan ada yang nanya perempuan kalau misalkan datang ke sini boleh harus pakai mahrum atau enggak jadi sebenarnya kalau untuk perempuan yang sekolah di Al-Qasimia University itu enggak perlu pakai mahrum kosimia doang atau secara keseluruhan atau menghadapi secara keseluruhan secara keseluruhan enggak enggak masalah enggak pakai mahrum jadi daftar aja terus habis itu kalau misalkan diterima ya udah nanti tapi peraturannya di perempuan itu lebih ketat daripada dibanding ya biasanya kalau misalkan di perempuan itu enggak boleh keluar asrama ya enggak boleh keluar sama sendirian Oh tapi bareng-bareng juga boleh jadi sama cewek pun kalau misalkan bareng-bareng enggak boleh jadi akhwat itu kalau mau keluar harus ada izin resmi dari dari kampus dari dari kampus misalkan mereka izin mau kemana itu harus dibuat izin dulu tuh ngelapor ke kampus nanti abis itu baru kampus ke profit apa maksudnya menyetujui atau enggak yaitu tergantung kampus tapi kalau misalkan dari kebanyakan kasus sih enggak bakalan diterima di kampus aja kecuali kalau misalkan ada suaminya di kampus juga baru boleh keluar sama suaminya Oh gitu ya berarti harus nikah nikah jadi iya secara enggak apa namanya metodologi sih itu harus suruh nikah ya jangan sampai di itu kalau yang diri-diri tadi udah yang udah nikah gitu tinggal itu tetap di asrama atau ada asrama khusus apa gimana ke penyawaan rumah Nah itu karena sebenarnya kampus itu enggak memberikan tempat tinggal untuk orang yang sudah menikah Oh gitu jadi tetap bakalan kepisah Oh boleh ngasih enggak 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 di asrama itu cuma pulang di situ doang tapi mungkin di rumah luar langsung atau dimana Nah itu enggak boleh harus di kampus harus di asrama harus di asrama karena uang beasiswa itu juga dihitung dari kehadiran kita di asrama setiap malam setiap malam kayak gitu Oh gitu ada absennya berarti tiap malam ada ada absennya kalau banding ada banding-banding jarang sih di absen tapi ada juga ada biasa jam 12 malam dia keliling apa keliling gimana ngetok pintu apa ya asal masuk aja dia Oh pintunya ada kunci ada kunci juga kunci itu asrama setiap kamar kunci itu enggak boleh dikunci apa pintu itu enggak dikunci kamar itu belum ada sih kejadian kemalingan itu belum belum ada belum terdengar ya ya tapi ada pintunya kan ada pintu gitu dong udah jadi orang-orang bisa bermasuk situ bisa bisa masuk ada kuncinya enggak dikunci enggak dikunci pokoknya enggak pernah dikunci lah itu itu alhamdulillah selama enggak dikunci itu belum pernah sih ada kejadian kehilangan itu betul iya sih kita rasa saking ketat deh berarti setiap sudut eh kamar kampus asrama gitu ada CCTV juga ada ada CCTV dalam kamar ada di enggak kalau di dalam kamar enggak ada adanya paling di lorong terus kemudian ikan di tempat laundry itu terus di dapur luar mandi kamar mandi enggak ada private room lah hahaha gimana tuh di itu kan ada kos-kosan gitu ya gitu terus kalau dari kampus tuh ada semacam riklah tarbawiah gitu ya pasti karena kan kalau misalkan masuk kampus terus itu kan pasti mahasiswa mahasiswi jenuh kan ada itu jadi setiap hari Selasa itu biasanya dibanding itu bisa keluar kasawuk atau berbelanja kayak ke mall atau itu nanti di kampus yang ngantriin kalau putri mungkin lebih banyak itu keluar untuk kasawuknya iya kayaknya sih lebih banyak soalnya ya mereka kan lebih terkurung gitu Oh gitu itu di di fasilitasi biskampus ya di fasilitasi biskampus biskampus nanti nganterin mereka ke mall-mall biasanya kayak gitu belanjanya ke mall iya di mall bukan pasar ya udah sendiri iya tapi naik buskampusnya gratis naik buskampusnya gratis nah itu dia tuh makanya mau di situ mau tuh gila taksi taksi kalau belanja-belanja gitu wajar sih standar ya taksinya itu gila sampai setengah juta itu ada pertanyaan tuh kok di selam abad sih bisa sambil magang gak oh kalau di sini kalau di selam abad kan mungkin bisa sambil magang kalau di sini bisa sambil kerja gitu kalau di selam abad gak 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 kalau dari kita sendiri juga gak ada sih yang magang kita ya paling cuma buat bisnis sendiri ini sendiri ke jualan-jualan di kamar apa ya di kamarnya mungkin masak kayak makaroni lah ataupun mungkin kayak chicken wings apa lagi suka ya sama makaroni apa sama sekorangnya nih udah diambil orang makanya nah itu dia dan lain-lain kalau tomagang kayak di luar di perusahaan-perusahaan tuh soalnya emang buat Pakistan sendiri jalan kan buat kita buat Pakistan sendiri mereka tuh kurang gitu ya mohon maaf ya negara emang negara miskin gitu kalau kamu boleh jujur terus kalau misalkan di sini Bang Paes nih kalau di sini mahasiswa bisa sambil magang gak tidak boleh karena visa yang dikeluarkan itu adalah visa student dilarang untuk bekerja oh tetap sih kampusnya tetap banget mah ya tapi kalau misalkan dapat keuntungan dari misalkan menang hadiah lomba itu kan dapat uang tuh biasanya ya itu gak masalah ambil aja keuntungan itu lomba dari kampus atau di luar? banyak biasanya kalau misalkan ada lomba dari luar itu ada mahasiswa yang ikut dan ada yang pernah menang dan itu dapat lumayan dan ada hadiah lumayan bisa beli motor gak? oh ya enggak lah oh paling gak not 10 lah itu berapa tuh? yang udah udah tuh ada berapa? berapa dirham? yang udah udah ada nih lomba apa gitu seratus ada? seribu seribu dirham kalau misalkan yang pernah saya ikutin itu adalah lomba desain grafis di Sarja University dan menang juara 2 itu dapat seribu dirham seribu dirham seribu dirham gimana juara 1? gila itu udah 3 juta lebih tuh seribu dirham itu buat kita berapa hari di sini? kita 700 dirham aja 2 juta 700 semuanya itu 3 juta kali itu ya? sebesar 3 juta iya 3 juta lebih semuanya lah itu belum bisa investasi buat haji kalau haji gampang ya sih eh kalau haji gimana haji? nah kalau haji itu dari sini sebenarnya masih sempang siur ya ada yang bilang boleh ada yang bilang gak boleh tapi kalau misalkan resminya secara resmi dari KJRI itu mengatakan gak boleh jadi harus tetep dari Indonesia sendiri ngantrinya tapi pernah ada gak yang haji dari sini? pernah dengerin atau emang gak ada? belum belum pernah ada denger oh ini TKI apa TKI 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 biasanya paling umroh aja kalau bisa biasanya di sini di KJRI ada programnya umroh aja tahunan setiap bulan Maret setiap bulan Maret setiap bulan Maret April itu umroh bagi yang mau atau keundian gitu dipilih dapat dari KJRI oh enggak itu bagi yang mau itu oh bagi yang mau difasilitasi KJRI itu dibuka pendaftaran bagaimana? dibuka pendaftaran dibuka pendaftaran per tahun itu? per tahun biasanya bulan April untuk umroh tahun sekali? ya setahun sekali kan umroh bisa kapan aja itu? karena kenapa mereka ngambilnya bulan Maret? karena itu berpapasan dengan biasanya ya liburnya anak-anak atau biasanya kayak gitu terus libur kerja kayak gitu lah biasanya yang libur panjang-panjang pagi gitu emang hari-hari biasa gak bisa ya? bulan-bulan biasa? ya tergantung orang ya ini umroh bulan ini ya tentu gak bisa ya? harus bulan itu bisa aja sebenarnya kalo misalkan umroh kan terserah kapan aja cuman kesibukan masing-masing kayak gitu ini siapa nih Mbak Azumira nanya Ustadz ada anak gontor yang dapat beasiswa dari Universitasnya enggak Ustadz? ini UNIF mana nih? UNIF mana nih? UNIF khusus jadi sekarang kita lagi bahas atau di kita lagi bahas di Kasimiyah nih kita lagi bahas di Kampus Kosimiyah di apa namanya di United Arab Emirat Uni Emirat Arab atau di kalo abang Masure sih Dubai mungkin Sarja gak ada yang tau ya siapa dulu buat Babang Pakia halo Babang Pakia ya di Dubai kita lagi ngomong di Dubai ya yang di Indo makanya cepet balik gitu yang sebelumnya dari kabarnya dari snapgram iya makanya belum liat jangan lama-lama di depan sih ya apaan tuh hafila pandutan ku apaan sih oke oke mana oleh-oleh kayak gitu ya hmm terus target rencana Bang Faiz kapan diselesai kuliah ini ini berapa tahun sih? karena udah 2 tahun disini oh 2 tahun selesainya tinggal 2 tahun lagi 2 tahun lagi ya selesainya tinggal 2 tahun lagi ya jadi semester masuk semester 5 iya sekarang udah masuk semester 5 kalau misalkan lancar lulus Insya Allah udah selesainya betul lagi by the way ada intian tahfidnya gitu itu ada ada tapi enggak enggak setiap semester ya semester tertentu aja kayak misalkan sekarang analgi semester 5 nih udah mulai diwajibin tahfid jadi setiap 1 semester itu 2 juz minimal ketika takhoruj itu 6 juz hafal oh gitu setiap 1 semester setiap 1 semester dimulai semester 5 ini maksudnya iya dimulai semester 5 oke nanti pas ketika ujian itu ada tahfid juga iya ada ujian tahfid juga iya ada ujian tahfid juga udah 6 juz lah itu hafal minimal takhoruj itu 6 juz hafal itu bebas juznya atau dari 1,2,2,2,3 dari albaqoron itu ditentuin dari belakang dari juz 30 oh gitu 30,29,28 iya sih gitu iya lah apa sih persurat-persurat itu berarti albaqoron panjang gak tau dimana itu berarti nih terus nih terus nih terus yang perlu diketahui nih sama yang menyaksikan nih alkoosemia itu universitas yang tertutup dan security nya sangat ketat jadi ini orang berdua tadi mau ke kampus tadi mau ke kampus terus habis itu udah masuk taksi habis itu di depan gerbang ditanya sama security ini siapa dan ternyata ketika itu karena mereka ini kan duyuh atau tamu ternyata tamu gak diperbolehin masuk jadi kalo misal kalian mau ke alkoosemia universitas ya harus jadi mahasiswa dulu harus jadi mahasiswa dulu baru bisa masuk sebenernya tadi kita udah masuk masuk taksi tapi gak bisa masuk kampus nah sebenernya tadi ada dikasih 5 menit tapi mereka masih plan plan ada yang bilang enggak 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 secara keseluruhan iya 5 menit dulu kita bisa sebenernya bisa keliling dalam kampus foto-foto lah iya seharusnya masih mending gitu 5 menit tadi itu ya ampun apa gak kita terima ya jadi tau tuh dalamnya makanya biasa ya daripada gak masih sebistal ya untuk untuk pembukaan pendaftaran di alkoosemia itu kerennya kapan ya oh pendaftaran tadi itu iya tadi Ana bilang ya bahwasanya di alkoosemia universitas itu ada 2 pendaftaran dalam setiap tahun sekitar bulan Juli sama bulan November-Desember sekitar itu jadi akhir tahun sama pertengahan tahun jadi satu tahun cuma disitu aja pembukaannya pendaftarannya tapi itu apa ya masih tergantung sama kampus juga ya karena kampus itu kadang kalendernya gak sesuai gitu jadi harus menyesuaikan kalender dari kampus juga kemudian dari kegiatan di kampus juga harus disesuaikan terus gimana kalau misalkan biar kalian misalkan mau daftar alkoosemia universitas gimana kalian biar bisa tau kapan pendaftaran dibuka itu pertama kalian bisa langsung bisa lihat website resminya di bulan-bulan tertentu ya kayak tadi November-Desember sama bulan Juli atau nanti ikutin aja instagram mahasiswa alkoosemia universitas mahasiswa alkoosemia universitas mahasiswa alkoosemia universitas itu khusus orang Indonesia mahasiswa alkoosemia universitas by the way mahasiswa Indonesia yang di alkoosemia itu berlapor nah untuk sampai saat ini mahasiswa Indonesia yang ada di alkoosemia universitas itu sekarang berjumlah tiga belas orang tiga belas orang tiga belas orang dengan perincian itu sebentar satu, dua, tiga, empat, lima, enam enam laki-laki dan sisanya perempuan itu perempuan pernah ketemuan? gak bisa oh yang itu ya gak bisa keluar dari perempuan iya berarti mereka gak bisa jalan-jalan ya gak bisa terus ngapain kalau di Dubai kalau gitu harusnya jalan-jalan kasihanan di Dubai kan pasti ngapain keluar negeri pas udah dua negeri malah gak bisa kemana-mana gak bohong nah itu masalahnya kasihanan berarti ya ya begitulah suka dukanya kuliah disini ya jadi kalau misalkan kalian mau keluar nih misalkan akwat mau keluar cari suami dulu disini hahaha belum insya udah siap tapi-tapi kalau WhatsApp itu ada WhatsApp-an gitu WhatsApp ada grup 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 ada tapi kalau video kalian gak apa-apa gitu ya video kalian kurang tahu pakai YouTube belum pernah saya YouTube link itu bisa Skype video kalian kan si Anan tuh mereka sendiri gak bisa keluar gak bisa keluar gak bisa kemana-mana gitu bucin susah hahaha berarti poster 66 ya iya lebih satu lah jadi wasit hahaha iya satu kan udah mululis bisa ya iya 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 apa namanya namanya nomor-nomor WA nya iya nama-nomor mungkin tahu tapi kalau misalkan wajah enggak semua enggak semua terus kalau misalkan ditanya Alkosimia mutasyadid nggak dalam fikirnya atau dalam akidanya kita disini enggak ya sama sekali gak mutasyadid kita tuh disini diperbolehkan musik tuh boleh dalam sewajarnya musik tuh boleh sewajarnya terus kemudian melukis boleh sewajarnya terus kemudian fotografi juga ada jadi disini kita ada ekstrapolikuler melukis videografi fotografi itu ada jadi disini tuh munfaatnya gitu terbuka gitu kayak gitu jadi enggak enggak kemana-mana dilarang bentar diperbolehin gitu cewek doang itu itu paling peraturan sama kalau misalkan ketemu sama perempuan itu yang susah susah kemarin kemarin itu ada kunjungan dari KBRI ke kampus KBRI ke Jiri KBRI dari Abu Dhabi dari Abu Dhabi dari Abu Dhabi ke kampus ke kampus ini tapi kan semuanya diundang laki-laki sama perempuan diundang itu ketika pertama kali ketemu ada yang melatihin ada yang apa namanya ada yang ngejagain kamu nggak boleh dekat-dekat mundur-mundur-mundur oh ini satpam bukan satpam bukan satpam bukan kayak bagian tengah swan ya kayak bagian tengah swan ya bapak bapak ya jadi diawasin mau ketemu sama akut diawasin benar-benar 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 nah terus kalau misalkan cewek-cewek ini mau perpanjang visa gimana atau bisa itu itu harus izin dulu tentu harus izin dulu ke kampus terus kemudian nanti harus pasti nanti kampus nyediain transportasi ke KJRI yang untuk perbaikan atau perpanjang oh disediain ya pokoknya perempuan itu kalau mau kemana-mana harus sama orang hapus oh gitu nggak boleh sendirian misalnya ada acara di KJRI buat mahasiswa Indonesia datang ke KJRI acara apalah gitu kebaran nah itu kalau misalkan ada acara di KJRI itu perempuan nggak boleh keluar kecuali KJRI nya minta surat atau buat surat izin untuk perempuannya memang untuk ikut acara tersebut tapi itu tetap tergantung sama kampus mau diizinin atau nggak itu pertama terus yang kedua kayak kemarin misalkan pemilu pemilu kita di sini terus habis itu saya menghubungi pihak panitia atau pihak KJRI untuk membuatkan surat agar akwatnya itu bisa diizinkan ya akwatnya diizinkan tapi mereka dianterin pakai mobil terus habis itu mereka cuma boleh nyoblos habis itu udah harus langsung pulang kayak gitu ketemunya pas nyoblos doang dan panitia juga ikut ke dalam masuk ke dalam insyaallah boleh panitia yang nyurat itu iya panitia yang apa namanya pembimbingnya itu yang ikut sama mereka gile gile ya ampun terus kalo misalkan regulasi-regulasi daftar-daftarnya gitu ada nggak salah satu kosa kata yang sering kita dengar itu come tomorrow atau minute tapi ternyata malah hours malah weekend staff-staff itu molor ngaret budaya ngaret sudah bisa tiga bulan opa wah untuk masalah apa nih kalau untuk di kampus kalau untuk di kampus kalau untuk di kampus tetap ada ngaretnya ada waktu itu pernah ada masalah juga karena waktu itu nama saya nama Fais itu banyak ya jadi pembagian gajinya itu atau pembagian beasiswanya itu punya saya ketuker sama punya Fais yang lain maksudnya jumlahnya beda jumlahnya beda karena yang Fais satu lagi ini bermasalah dan Fais yang saya ini nggak bermasalah kalau kalau bermasalah dipotong kalau bermasalah pasti dipotong nah iya jadi saya yang dapat kecil dia yang dapat punya saya terus abis itu gimana akhirnya saya dateng ke administrasi dan molornya itu hampir sebulan sebulan jadi iya jadi setiap minggu saya datengin administrasi nanya ini gimana 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 ya gitu tapi akhirnya di bulan berikutnya dibayar secara full dua kali double double ya maksudnya sama yang kekurangan yang oh itu cuma tambahan kekurangan tambahan ya tambahan kekurangan tapi administrasinya tapi administrasinya ya ya kalau untuk administrasi jadi lebih cepat ya kalau misalkan dari pendaftaran online aja cepat ya tapi terus abis itu waktunya tuh kayak gitu ini berarti Pakistan dong ya gitu di iya sih di timur tengah semuanya kan timur tengah kecuali Arab dan by the way apa ini yang nanya misalkan ada yang untuk mencari mesinnya ketika di kelas dominan memakai bahasa Arab atau bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa Inggris itu tergantung fakultas sama mata kuliah ya kalau misalkan mata kuliahnya nanti misalkan masuk fakultas kuliah dari ITISOL atau kuliah ITISOL itu karena pendaftarannya aja ITISOL itu ekonomi ITISOL itu komunikasi Karena masuknya aja mereka minta sertifikat TUFEL Itu wajib Wajib Kalau misalkan kuliah teliti sol Komunikasi sama ekonomi Jadi mereka pasti meminta TUFEL Jadi kalau misalkan minta TUFEL Pasti pengantarnya itu adalah bahasa Inggris Tapi bukan berarti semuanya bahasa Inggris Ada beberapa mata kuliah Yang wajib diajarkan menggunakan bahasa Arab Kayak misalkan akhidat islamia Pokoknya di rosak islamia Ada beberapa yang masuk ke kuliah Ekonomi sama Komunikasi Kalau misalkan secara keseluruhan Kuliah tu syariah semuanya bahasa Arab Kuliah tuan, bahasa Arab Ada bahasa Inggrisnya? Ada bahasa Inggrisnya karena mata kuliahnya adalah bahasa Inggris Pelajaran bahasa Inggris Terus kalau kegiatan mahasiswa kan Ada ekstra kulikuler Terus ada kegiatan di kelas Ada gak event-event mahasiswa gitu Misalkan kegiatan bulanan, tahunan Atau mingguan Oh ya, kegiatan bulanan Mungkin kurang ya, jarang Tapi biasanya kegiatan tahunan itu ada Biasanya ada Mahrojan Ada festival budaya Itu festival budaya itu biasanya dibuat Sama mahasiswa-mahasiswa Jadi setiap mahasiswa, setiap negara buat stand Terus habis itu menampilkan budaya-budaya mereka Itu setiap tahun ada Terus kemudian besok hari selasa itu adalah Ada haplah atau pertemuan penerimaan mahasiswa baru Jadi semua mahasiswa baru dikumpulin di sana Lalu berkumpul untuk pengenalan tentang masalah kampus Sama negara United Arab Emirate Itu di situ Gitu Kalau yang mengajar bahasa Inggris itu dosen dari Amerika Oh enggak Kalau bahasa Inggris yang mereka capable aja Untuk bisa bahasa Inggris aja gitu Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggrisnya bagus Bagus tuh ya? Bagus bahasa Inggris Apa di alumni sana? Hah? Apa di alumni Amerika atau London? Nah itu kurang tahu juga ya Kalau misalkan yang saya tahu itu Yang ngajarin saya waktu itu adalah orang Sudan Orang Sudan mengajarnya bahasa Inggris Ya bahasa Inggrisnya bagus Tapi ada juga satu lagi pengajar bahasa Inggris yang lebih bagus Dia orang Enggak tahu orang mana Kayaknya orang Emirate Atau orang Mesir gitu Tapi bahasa Inggrisnya bagus banget Jadi kalau misalkan kalian tahu juga Disini itu Karena United Arab Emirate itu adalah negara yang modern terbuka ya Bahasa utama itu bukan bahasa Arab disini Tapi bahasa Inggris Jadi misalkan Iya Jadi misalkan kalian keluar nih Keluar kampus Belanja Itu semua menggunakan bahasa Inggris Bukan bahasa Arab Nah itu tuh orang Emiratnya atau Karena Emiratnya kita tahu Orang Pakistan, orang India, Bangladesh itu banyak disini Iya Karena banyak TKIA Karena banyak kan Asing Kayak bahasa Inggris ya? Karena banyak yang nasional Tapi kalau orang Uai sendirinya bahasa Amiyah? Iya Kalau orang Uai sendirinya itu bahasa Amiyah Arap tapi Amiyah ya? Lebih Arapnya Amiyah Kalau Pusaha bisa gak sih? Pusaha mereka kurang paham Mereka kurang memahami Itu kalau misalkan orang Badu ya Kalau misalkan orang Badu yang kelosok banget Dan gak belajar bahasa Pusaha Tapi kalau misalkan orang yang terpelajar Biasanya paham sama bahasa Pusaha Kayak gitu Kemarin kalau kita di omar bisa ya? Bagus bahasa Pusaha Ya mungkin di tempat-tempat tertentu kali ya Apa di tempat resmi Kalau di tempat resmi ya Biasanya bisa Oh gitu Terus apalagi tadi ya? Ya kawan-kawan netizen Mungkin masih ada yang mau nanya Kawan-kawan mahasiswa yang ada di Instagram sana Banyak banget nih Oh iya bang Pais ini Btw aslinya mana nih? Saya keturunannya Cirebon Tapi tinggalnya di Jakarta Oh udah mau sejum ini Bisa mati sendiri biasanya Udah Masih terlalu lama lah Apa namanya? Ya tadi lanjutin gak Bapak? Sampai mati Sampai mati Itu jadi Ya asik Orang tua bukan dari Jakarta Tapi tinggalnya di Jakarta Keturunannya Cirebon Apa emang kerja di situ? Itu merantau Orang tua merantau Dua-duanya Cirebon ya? Iya Bapak saya dari Kuningan Ya samalah Cirebon juga Ibu saya asli Cirebon Bapak saya asli Kuningan Kuningan di Cirebon itu? Iya Kuningan Cirebon Halo siapa itu? Jiatis bu? Enggak tahu Tadi aja Kita udah mau selesai Iya Udah hampir sejam Kita buat nyelesaian Tapi emang Sejam doang Tadi kan mati sendiri Otomatis Waktu itu pernah kita Sama setua Yudi Sampai Lebih Kita gak tahu Ngomong kemana Tunggak jelas Tunggak gontor Ini kan suyuh banget Tapi ternyata udah mati Tapi kita aktifin lagi Soalnya masih banyak pertanyaan Ini aja Kita gak nyiapin pertanyaan Ada aja ditanyaan Kita dadakan juga Itu kan kita Nulis gitu Mungkin temen-temen Yang mau nanya-nanya Tentang kuliah di Alkosimia Bisa ikuti Instagram mahasiswa Alkosimia Atau mungkin R R A Q Gimana ya tulisannya? A Q U A Q U A Q U A Q U A Q Dot ID Aku Dot ID Itu Alkosimia University Indonesia Oh gitu Ya Biasanya kalau misalnya informasi ada disitu Terus kalau misalkan Kita memerlukan live streaming Untuk menjawab pertanyaan Biasanya kita akan buat live streaming Untuk menjawab pertanyaan juga Sama kayak gini Oke Tapi sering tuh Ada live streaming Enggak, tahun lalu paling Tahun lalu pernah Ada live streaming Berapa kali itu? Sekali doang Tapi Dua sesi itu Dua jam Dua jam Tidak susah Masa susah Masa susah Kalau ngobrolnya di chatting gak? Tidak ketahuan Iya di chatting bisa kalau ngobrol Tidak Kalau di chatting Tapi pernah ngobrol Kalau ngobrol pernah Di chatting Di chatting Pernah Calling juga pernah Tapi enggak Saya enggak ke semua Akuat ya Enggak ke semua akuat Paling karena memang dia ada keperluannya Minta bantuan Atau kayak gimana Itu bantuan apaan tuh? Danya tuh Bang Jihad Dikosimia buka lagi kapan? Buka pendaftaran nih Bulan November buka gak? Pendaftaran ya Iya Bulan November Dilihat aja Di nanti Di bulan November Memang Biasanya bulan itu Bulan November Atau Desember lah Sekitar bulan-bulan itu Memang biasanya buka Jadi nanti Dilihat aja Kalau misalnya Di bulan November Udah dibuka atau belum Ke website resmi Alkosimia Di www.alkosimia.ac.ae Atau Pantengin aja Instagram kita At aq.id Kayak gitu Oke oke Itu informasi Dutang Alkosimia University Seperti itu Ada hilang Apa nih? Udah ada hilang Oh udah Kan 27 tersisa 27 detik lagi Udah habis Oke Untuk Penonton Terima kasih Sudah menyaksikan Livestreaming kita Dari Dubai langsung Uni Emirat Arab Semoga apa yang kita Sampaikan bermanfaat Dan terima kasih Bang Faiz Atas Apa yang disampaikan Dan Semangat pila Semoga Cepat lulus Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Batik Batik Batik